Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Masalah bertambah dan berkurangnya iman, pasang surutnya iman, ini adalah perkara yang memang terjadi karena iman itu bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan berkurang dengan perbuatan-perbuatan mausiat yang dilakukan oleh manusia. Maka kiat untuk menjaganya tidak lain, yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang maha kuasa untuk selalu menguatkan hati kita di atas kebenaran. Ya mukallibal kulub thabbit kolbi ala dinik. Wahi Allah yang membolak balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Berdoa kepada Allah. Kemudian karena bertambahnya iman dan berkurangnya iman itu ada sebabnya, ya kita tetapi sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang menambah iman kita tetapi, kita tambah seperti menghadiri majelis ilmu, melakukan kebaikan-kebaikan, bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebab-sebab yang mengurangi iman atau melemahkan iman kita jauhi supaya tidak menimpa kita hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi sewaktu iman kita sedang turun. Kemudian kita persiapkan diri kita untuk menghadapi, ya kemungkinan nanti akan terjadinya iman kita turun dengan cara kita berteman dengan orang-orang yang baik. Yang kemudian kita membuat kesepakatan atau komitmen bersama mereka. Nanti kalau kamu melihat saya dalam keadaan lemah, malas melakukan ibadah, malas menghadiri kajian, tolong saya dinasehati. Karena saat itu iman saya sedang lemah, mungkin saya tidak akan sempat minta nasihat karena iman saya sedang lemah, sedang banyak kelalaian, tipu daya shilton. Maka saya minta anti semua yang menasehati saya untuk mengingatkan saya agar saya sadar kembali untuk kembali kepada keadaan yang baik. Ini yang manfaatnya berteman karena Allah, saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah. Kita mengatakan demikian, kemudian kita memperbanyak kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah. Mumpung sekarang kita masih rasakan iman kita kuat, kita perbanyak keadaan-keadaan seperti ini. Misalnya kita dalam rumah, dalam rumah tangga kita, kita saling menasihat dengan suami dan anak-anak kita untuk selalu baca Al-Quran, selalu banyak berzikir kepada Allah. Satu saat kita sedang lalai, mungkin anak kita yang mengingatkan kita. Mereka ketika sedang mengulangi hafalan bacaan Al-Quran kita akan sadar, ternyata anak kita yang mengingatkan kita. Atau tadi dengan teman-teman kita, misalnya seorang laki-laki dengan teman di kantornya, kalau dia sudah biasa saling menasehati dalam kebaikan, kemudian di tempat bekerjanya disitu ada hal-hal yang mengingatkan dia kepada Allah, maka dia akan mudah ingat insya Allah, sewaktu dalam keadaan dia lalai. Alakulihal, kita usahakan sebab-sebab seperti ini supaya memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingat kita sewaktu kita membutuhkan pertolongannya. Ini makna dari sabda Rasulullah s.a.w. Ta'arraf ilallahi firraha iya arifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang, supaya Allah mengingatmu dan menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan sempit. Nah, warahmatullahi wabarakatuh.